Halo guys selamat datang kembali di Asmotion channel Oke guys di video kali ini Asmotion dapat barang baru ya dari temen ini ya baru pertama kali ya baru pertama kali tegang barang seperti ini ini double FPV ini punya temen guys ya jadi bukan punya saya artinya memang benar-benar kemarin itu saya pakai saya pakai saya ambil itu masih segelan masih berbungkus plastik nah ini enggak dipakai belum dipakai atau kenapa nggak tahu karena pas setelah beli orangnya terus sibuk ya tapi dia pakainya ini bukan untuk hujan ya untuk sepertinya untuk robot ya untuk mobil mobilan atau robot seperti itu karena saya lihat kemarin dia suka di robot tapi belum sempat dipakai ya terus ini kemarin saya pinjem aja kemarin saya pengen belajar dengan FPV ya tapi saya belum punya FPV ya paling enggak kita coba review apa sih ini Google FPV Google FPV Nah ini mungkin kalau kalian tahu ya saya ini sekitar 2-2 sampai 2-3 lumayan lah mungkin kelasnya di sini yang reconfiltri kita langsung buka aja ya langsung buka ini bener-bener kemarin baru buka ini ya guys plastiknya dan saya yang buka luar biasa ya di sini eh adrenya dia yang menggunakan Nia Lian 18650 Lian ya nah ini fitur-fiturnya fitur-fiturnya tombol-tombolnya saya lihat ini sangat simpel guys ya jadi kayaknya saya nggak perlu belajar banyak di sini hanya di depan ini untuk rekam ya Oh ya guys ini ada DVR-nya guys jadi bisa merekam ya di dalam sini kita bisa masukin microSD di dalam sini kita bisa rekam terus di bawah ini agar tidak kelihatan nah di bawah ini ini ada tombol untuk natural channel ya untuk ini untuk nambah channel misalnya channel channel kan 1-8 ya kalau mau 1-2 ini kurangnya terus untuk scan apa namanya auto scan ini tinggal dibuja tahan untuk ganti scan ini tidak tinggal dibuja aja guys simpel banget ya saya nggak nggak nyangka sesimpel ini tombol power oke guys nah karena kemarin sudah ini ya nyoba ini akhirnya saya beli kamera FTP guys tapi yang mulai dulu yang TX berapa TX 01 ya ini tapi saya coba sudah hubungkan kemarin ini TX 01 yang TX 01 yang TX 01 ada centangnya ini ada tulisannya 25 MB kemungkinan jangkaannya sekitar 25 m mungkin ya atau 50 pokoknya sekitar itu lah yang TX 02 ini 200 MB gitu guys disini ada buku panduannya juga tapi belum saya pelajari oh iya kita kembali fokus ke ini ya fokus ke FEDSAC nya di FEDSAC ini Google FPV ini dia nggak ada buku panduan tawaan guys tapi dikasih ini ya nah ini kita ngecan terus kemudian nanti kita buka online jadi panduannya itu online guys kita buka di webnya ini FEDSAC.COM GARING MANUAL dan saya juga belum sempat download juga jadi ini hanya apa fotodidak pokoknya lihat apa karena saya lihat simpel sekali ya jadi nggak perlu lupa belajar nanti kita coba praktekkan kebetulan sudah ada kameranya terus ini untuk charging ini pakai micro USB ya nah karena saya belum lihat buku panduannya saya nggak tahu berapa lama chargernya cuman ini mungkin ada lampu indikatornya kayaknya di sebelah ini jadi biasanya itu mati atau berubah warna gitu ya kalau mungkin kalau yang tahu ya bisa bisa biasanya kalau pas di test ini nyala tersentukan kalau penuh mati kalau saya pakai indikator itu atau nyalanya merah nanti berubah biru atau berubah nah seperti itu aja guys kita coba nyalakan ya ini baterainya kayaknya masih easy ya biasanya kalau di standar pabrik oh iya satu lagi guys ada antena bawaan ini guys antena bawaan dipasang disini oke mantap ini bisa ditekok-tekok saya nggak tahu yang apa ini kayaknya belum diversity ya belum diversity guys yang masih yang masih satu antena seperti ini ya ya nanti kita bisa coba oh satu lagi apa ya sticker ini ada sticker nya guys ada sticker ini bisa kalau ini punya saya mungkin sudah saya tempel-tempelin ini oke masih gimana kesini ada lap kayak lap kacamata itu ya ini buat lap lensanya ini saya nggak ngelures itu terus apalagi sudah guys itu aja simple nanti paling kita nyoba praktekin untuk nyari channelnya nah itu saya juga belum pernah ya saya coba lihat-lihat di tutorial cara nyari channel itu ini tidak terlalu sulit ya cuman memang harus pas gitu ya oke guys kita coba di kamera ya nah ini guys kebetulan kamera px-nya ini sudah sudah saya pasang ya sudah saya pasang tapi belum saya coba terbangkan ini di drone tau ya yang kemarin drone mainan drone apkd65 nah ini tinggal ini guys kita kan kalau pas beli rem apa ini kameranya ini kita dapat bawaan ini colokannya ini terus kita potong kita sambung di powernya di drone ini ya drone plus minusnya jangan sampai kebalik guys ya kalau kebalik nanti bakar ya atau mending apa ya cuman kalau kebakar bisa sampai ini kameranya rusak fatal ya oke guys di kamera ini nanti kita juga bisa setting channel ya ini ini ada ada patternnya ya untuk setting kameranya tapi saya belum sempat nyoba terbang guys karena saya masih ingin cari upgrade baterainya karena konsumsinya untuk kamera ini kalau saya lihat di apa buku panduannya itu itu 250 250 mAh sedangkan baterainya ini cuma 220 mAh saya yakin dia akan merebutan ya sampai merebutan arus pada saat mungkin kalau pas tidak terbang nanti bisa tapi pas terbang mungkin gambarnya agak jelek agak-agak kabur ya jadi mending saya carikan dulu baterai yang agak besaran tapi maksudnya besaran ini besaran kapasitasnya kalau besaran kode nya nanti malah karena tambahan depan yang pertama kita nyalakan ini ini sudah sudah nyambung jadi ini saya bundling dengan brown effect kamera yang kita nyalakan dulu iya saya klik bawah saya sudah rekam nah ini kemudian kayak gini oke kemudian kita pasang baterainya ini ya guys sudah nyambung kameranya saya bisa lihat disini ini pas di colokin atau pas kameranya otomatis channelnya langsung dapet dan disini di lednya yang di dalam sini nah itu dia ada angka A dan 2 A2 berarti channelnya dia di A2 kalau misalnya mau disesuaikan ini tinggal di klik di button-nya yang di atas ini ya button-nya yang di atas kamera ini klik-klik itu mau disesuaikan berapa terus nanti disini juga di cari sama A2 band-nya 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 itu kelihatan ya ini ada tangan saya nah ini seperti ini nah untuk apa mengubah channelnya ini yang di atas tadi misalnya mau mengubah channel band-nya ini yang atas yang atas ini di pengetahat nah disitu guys disitu ada tulisannya band berapa gitu yang di atas itu band apa itu nggak kelihatan band E channel 5 nah karena di kita lihat di LED-nya tadi LED-nya yang di kamera tadi karena ada tulisannya band A channel 2 maka kita cari yang disini band A channel 2 nah ini sudah pas ya band A channel 2 kita lihat itu channel ruby tadi kita paskan yang band A channel 2 nah ini guys atau kalau misalnya nggak mau manual tinggal di klik auto scan ya yang bawah ini klip tahan nah ini ini auto scan nanti kalau dia pas dia akan berhentinya seperti itu cuman biasanya dia eh banyak ya kalau dia masih di channelnya ini ya channel 3 itu RSSD nya 92% ya waktu dia nah ini belum saya coba terbang ya karena konsumsi baterainya nanti pasti akan rebutan sama mesin drone-nya atau motor drone-nya pasti gambarnya tidak akan sebagus ini ya pada saat trail nya nyala ok guys seperti itu aja sih simple ya itu tadi ya eh untuk review atau demo untuk ini apa namanya google fp red card nya dan ini sangat mudah digunakan ya untuk pemula seperti saya nah rencana saya masih menunggu baterainya yang agak besar MA-nya supaya nanti diterbangkan gambarnya tetap jadi oke guys jadi ini kalau ini saya terbangkan atau saya nyalakan eh goblernya itu dia eh kebutan ya kasarannya rebutan konsumsinya karena ini cuman 200 MA-nya ya kalau eh standar apa apa dia standarnya APEC di D65A ini oke guys ya jadi ini tadi kita sudah coba eh eh cara bagaimana menghubungkan kamera fpv dengan ini dan sangat mudah dan untuk kebetulan kebetulan untuk yang seri ini untuk mencari bed nya enggak selalu enggak tahu kalau nanti yang Google fpv yang seri-seri lain siapa tahu nanti adakah saya kesempatan untuk mereview Google fpv yang lain oke guys terima kasih sudah menonton sampai ketemu di as or somebody like